Bismillahirrahmanirrahim hari ini terkait dengan hak asis manusia hak asis manusia hak asis manusia ini sebetulnya merupakan kajian yang sudah lama dikaji oleh para ahli atau ahli hukum, juga ahli sosial dan sebagainya tetapi bagaimanapun juga HAM ini masih saja menjadi pembahasan yang hangat di masyarakat, masih saja menjadi isu yang terus berkembang di masyarakat, karena seringkali kita mendapati sebagian dari kawan-kawan, sebagian dari saudara kita, yang selalu saja, bahkan sering kita dengar berprinsip atau sering mengatakan demi HAM, demi HAM, demi HAM kita apakah dapat dikatakan itu memang betul-betul demi HAM atau tidak nah, yang kedua bagaimana dalam perspektif sosial ini apakah HAM itu dapat dikategorikan sama dengan kebebasan kita sering berpendapat katanya kan ini HAM ini kita memiliki hak untuk berpendapat untuk beropini maka berpendapat ini berpendapat yang seperti apa nah, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan perbedaan HAM dan kebebasan nah, baik sebelumnya kita akan menggali dulu lebih awal terkait dengan bagaimana sejarah latar belakang terkait dengan HAM ini kalau kita cek dari berbagai literatur serta dari buku kita mendapati bahwa HAM ini merupakan fokus pembahasan yang sudah lama artinya kajian yang sudah lama diungkapkan bahkan salah seorang profesor mengatakan bahwa kajian HAM ini sudah dikaji pada abad ke-17 atau 18 Masehi yaitu sekitar lebih kurang tahun 1700-an sekarang tahun 2021 itu sisi sejarah menurut salah seorang profesor tapi kalau kita kaji kembali dari sisi sejarah kalau kita kita yang beragama Islam maka HAM itu sudah dibahas oleh Nabi bahkan jauh sebelum abad itu yaitu sekitar abad 7 Masehi berarti lebih kurang 1000 tahun HAM sudah dibahas oleh Islam dibanding HAM yang dibahas oleh Eropa apa buktinya buktinya ialah bahwa HAM yang sudah dibahas oleh Islam itu lebih dahulu 1000 tahun lamanya lebih daripada HAM yang dibahas oleh Eropa itu dibuktikan dengan adanya terkait dengan piagam Madinah ini contoh salah satu contoh ya piagam Madinah membuat memuat terkait dengan bagaimana negara atau pemimpin negara itu mengakui dalam kontekstual dalam tekstual tentang keberadaan agama-agama artinya ketika zaman nabi tersebut zaman sahabat tersebut meskipun disana ada agama lain selain agama Islam seperti kaum Yahudi kaum Nasrani tapi tetap diakui tetap dindungi oleh negara nah ini disebut dengan perlindungan HAM artinya hak mereka untuk memilih agama tetap dindungi oleh negara nah ini terjadi pada abad-abad 7 Masehi sedangkan HAM yang berlaku di Eropa itu lebih kurang tahun tahun 1700an Masehi artinya jarak eksistensi bengakuan HAM yang dibesarkan atau yang disebabkan di dunia timur itu 1000 tahun lebih dahulu daripada yang berada di Eropa terutama di masa Renaissance atau di masa revolusi Perancis nah jadi seperti itu kapan diadakannya revolusi Perancis itu jadi Perancis itu berevolusi lebih kurang pada tahun 1800an jadi jarak kita 2021 dengan revolusi Perancis itu lebih kurang sekitar 300 tahun nah kalau dimandingkan dengan zaman Nabi itu 1000 tahun lebih lah jadi kita sebagai Islam perlu kita kaji sejarah kita terkait dengan bagaimana Islam itu memahami HAM terutama dari sisi sejarah nah kalau kita kembali ke Eropa sebenarnya apa yang terjadi di Eropa sehingga muncul HAM ini nah ini sebenarnya merupakan kajian gelap sisi Eropa yaitu di zaman itu lebih kurang tahun 1700an itu di Eropa itu terjadi dua kelompok yaitu kelompok kuat atau yang disebut dengan lapisan minoritas yang merupakan orang-orang kaya atau kolomerat serta yang kedua adalah lapisan bawah yang juga mayoritas jadi ada dua lapisan yang pertama lapisan minoritas tapi mereka adalah orang kaya orang kolomerat atau pejabat serta yang kedua adalah kolongan yang mayoritas yaitu mereka yang jumlahnya banyak tapi mereka tidak ada jabatan tidak punya harta yang melimpa nah fenomena kedua ini menjadi terdampak dalam kehidupan mereka artinya seiring berjalannya waktu di zaman itu di Eropa ketika itu kelompok yang minoritas ini yang merupakan para pejabat orang kaya para pemuka para kolomerat itu memiliki hak-hak terhadap orang yang di bawah mereka atau yang tadi atau yang mayoritas tadi artinya para kolomerat ini memiliki hak terhadap yang miskin atau yang lemah dalam hal untuk memerintah artinya kelompok yang mayoritas ini yang banyak jumlahnya itu dapat diperintah oleh kelompok yang minoritas artinya mereka dapat dijadikan budak dapat diperjual balikan bahkan mereka disuruh bekerja dengan gaji yang dikatakan tidak layak untuk mereka nah ini ini kehidupan di zaman itu lalu bagaimana yang kedua pak yang kedua itu adalah orang yang mayoritas atau mereka yang hidup berkecukupan bahkan miskin mereka punya kewajiban bahkan jadi terbalik ya orang miskin punya kewajiban apa kewajiban mereka mereka itu berkewajiban untuk ngabdi kepada orang kaya ngabdi kepada kolomerat karena apa karena mereka itu terikat terikat kepada orang-orang yang kaya tadi sehingga mereka mau tidak mau tidak ada alasan untuk menjelaskan diri sehingga nanti kalau mereka berani mengkaburkan diri atau berani menjelaskan mereka akan dihukum dan sebagi macamnya nah ini yang terjadi di abad-abad itu di Eropa ketika itu terutama di Perancis maka seiring berkembangnya zaman seiring berkembangnya pemikiran seiring berkembangnya pengalaman maka muncullah ide-ide agar terwujudnya kebebasan persamaan muncullah ide-ide agar terwujudnya kebebasan persaudaraan maka lebih kurang di akhir abad 18 atau tahun 1800 muncullah revolusi Perancis nah jadi revolusi ini muncul bukan karena murni ide-ide mereka saja tapi muncul karena mereka sudah lelah sudah letih merasakan penindasan ketidaksamaan ketidaksamaan namanya ketidaksamaan sifat dasar manusia artinya mereka direndahkan serta mereka ditindas oleh kaum-kaum yang dianggap lebih hebat daripada pendekaan maka muncullah ide untuk revolusi artinya ide untuk mensamaratakan masyarakat yang hidup di Perancis ketika itu maka perkembangan pemikiran yang terjadi di Perancis ini menjadi telah ukur oleh sebagian para ahli yang mengatakan bahwa HAM itu seringkali dikaitkan dengan aranya Rai Nansens atau bangkitnya revolusi Perancis padahal seperti yang Bapak sampaikan tadi kalau kita cek dari sejarahnya HAM itu sudah dahulu awal hidup dan berkembang di zaman Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW tentang terutama di Madinah ketika itu yaitu berkembangnya negara Islam yang masih saja mengakui yang harusnya melindungi agama-agama yang hidup di dalam kekuasaannya nah ini dari sisi sejarah Bapak masuk kepada poin yang kedua tentang perbedaan HAM dan kebebasan itu apakah kita masih berfikir bahwa HAM dan kebebasan itu masih sama bahwa ternyata HAM dan kekuasaan itu tidak sama artinya keberadaan HAM itu tidak boleh disamakan dengan kebebasan kalau kebebasan itu mengarah kepada tidak ada aturan atau kemutlakan sehingga setiap orang bebas itu memiliki pengertian apa saja yang dia lakukan akan menjadi hak mereka contohnya Bapak punya kebebasan dalam hal berbuat maka Bapak akan memiliki kecenderungan terkait dengan apa yang Bapak lakukan itu bebas tak ada yang larang tak ada batasan karena bebas jadi liberty freedom kebebasan itu tidak terbatas karena memang bebas bebas itu artinya tidak ada hambatan tidak ada halangi tidak ada penghalang karena dia bebas tapi kalau HAM hasil manusia itu apakah bebas bebas tapi bebas yang bagaimana dulu jadi HAM itu bahasa mudahnya adalah bebas yang terbatas nah gitu ya kok bisa Pak iya karena dia HAM contohnya gini contohnya Bapak memiliki hak kebebasan untuk berpendapat Bapak berbicara tentang sesuatu contohnya Bapak beropini tentang negara ini Bapak mengatakan seperti ini Bapak melihat negara kita hari ini sudah murat marit keuangannya hutangnya banyak masyarakatnya susah bekerja serta para cdkwernya terkesan tidak begitu bijak atau para pejabatnya terkesan tidak begitu memahami fenomena di masyarakatnya nah ini opini Bapak opini ini kan timbul karena kita memikirkan karena kita merasakan tapi meskipun Bapak berpendapat itu Bapak tidak dibenarkan untuk menghina jadinya gini oh ini kita susah ini karena si fulan si fulan itu yang bentuknya itu seperti itu bla 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 intinya kita menghina pribadi dia kita menghina pekerjaan dia maka itu tidak boleh itu tidak lagi hak jadi kita diperbolehkan berpendapat beropini terkait dengan HAM tapi kita tidak boleh tidak diperkenalkan beropini terkait dengan menuduh memfitnah atau menghina orang kenapa? karena orang juga memiliki hak untuk tidak dihina tidak untuk direndahkan jadi bagaimana intinya Pak? intinya adalah HAM itu tidak melanggar HAM orang lain jadi HAM itu prinsipnya adalah kebebasan yang terbatas apa yang membatasinya Pak? HAM orang lain serta hukum nah gitu ya jadi hukum membatasi hak seseorang contohnya ketika seseorang berhak untuk bertindak maka setiap tindakan itu dia menjadi hak tapi bertindaknya itu tidak boleh melanggar hukum apa contohnya? bapak bertindak mencuri sepeda motor bertindak itu tidak boleh kalau digunakan untuk mencuri sepeda motor karena itu bukan lagi HAM tapi pelanggaran HAM karena setiap orang tidak boleh dilugikan haknya nah jadi ada perbedaan ya antara kebebasan dengan HAM nah jadi ini kira-kira yang Bapak jelaskan terkait dengan HAM dan kebebasan nah kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu terkait dengan HAM dan eksistensinya jadi HAM itu eksistensinya itu terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan yang maha kuasa artinya bahwa setiap orang itu punya hak untuk beragama punya hak untuk berkeyakinan karena itu HAM mereka lalu yang kedua HAM terkait dengan pemahamannya setiap orang punya hak untuk memahami apa yang terjadi di kehidupannya kita hanya bisa memberikan saran memberikan opini terkait dengan pemahamannya lalu yang ketiga adalah HAM yang terkait dengan eksistensi perbuatan manusia jadi setiap orang itu berhak untuk berbuat berhak untuk melakukan apapun selama dia tidak mengganggu tidak melanggar tidak membuat orang lain merasa dirugikan terakhir adalah HAM yang dapat dijadikan sebagai upaya pemahaman terkait dengan apa itu ya terkait dengan jiwa-jiwa kita yang tidak peduli atau kita punya hak untuk bersikap diam atau tidak diam bergerak atau tidak bergerak artinya setiap orang itu punya hak untuk merasakan sesuatu yang dia anggap tidak mengerti lalu dia diam artinya mudahnya itu adalah setiap orang itu berhak untuk bersikap sesuai dengan apa yang dia rasakan artinya tidak boleh orang lain memaksakan kehendak contohnya kalau bapak merasa tidak mengerti dengan suatu pelajar maka bapak diam atau bapak bertanya orang lain tidak boleh memaksa bapak untuk beropini atau apapun itu jadi HAM itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang HAM itu wajib dijaga wajib dilestarikan dan wajib diakui oleh negara sehingga HAM ini menjadi pelindung menjadi penjaga kita supaya kehidupan manusia terakhir bapak ingin sampaikan bahwa tidak boleh lagi kita menyamakan HAM dengan kebebasan sehingga akan terjadi kerancuan dalam kehidupan serta akan terjadi juga kerusakan-kerusakan yang akan menganggapkan kita saling bermusuhan dan saling salah menyerahkan jadi bapak kira itulah terkait kajian kita tentang HAM nanti kalian bisa memahami lebih lanjut lagi terkait dengan HAM ini dari sisi sejarah dan lain sebagainya supaya nanti kalian lebih memahami dan lebih mendalami terkait dengan HAM ini bapak juga sampaikan kepada kalian kalian boleh membaca buku-buku terkait dengan HAM serta contoh juga terkait dengan HAM baik bapak kira demikian akibat kita pada sesi kali ini bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb